Aku rumah dia, rumah kita, kalau dia mau pulang kapan pun silakan, tapi kan dia masih memilih untuk merawat ibunya karena kan kondisinya insya Allah dalam waktu dekat ini mau ada tindakan sekitar tanggal 22 hari. Meski sudah berdamai, Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo belum tinggal serumah. Pasangan selebriti Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani akhirnya berdamai setelah terlibat konflik beberapa waktu lalu. Dengan disaksikan Ibunda Kalina dan ditengahi oleh Ustaz Saki Mirza, Vicky dan Kalina sepakat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya. Jadi semuanya sudah selesailah, sama-sama introspeksi diri, sama-sama evaluasi diri, kita membuat kesepakatan, ujar Vicky, dikutip dari tayangan YouTube KH Infotainment, Sabtu, tanggal 19 Juni 2021. Vicky mengungkapkan bahwa hingga saat ini mereka masih belum tinggal serumah lagi. Hal itu dikarenakan Kalina masih harus merawat ibunya. Namun mantan suami Angel Lelga tersebut mempersilahkan kapanpun Kalina akan pulang. Cuma beberapa hari ini memang Kalina diminta sama ibu untuk lebih merawat ibunya, ungkap Vicky. Kalau pulang mah sebenarnya itu bukan rumah aku, rumah kita. Kan itu rumah tangga. Jadi tidak ada rumah aku, rumah dia. Dia mau pulang kapanpun silahkan, imbunya. Presenter berusia 37 tahun itu menuturkan bahwa ia akan menyempatkan waktu untuk mampir ke rumah ibu. Mertuanya juga diselah kesibukan syuting. Setelah sepakat berdamai, keduanya akan menjadikan kejadian kemarin sebagai pelajaran. Kalina pun juga mengungkapkan bahwa Vicky Prasetyo tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai suami dan menantu. Kalau misalkan kayak kemarin jadi suatu pembelajaran lah buat kita berdua, walaupun banyak orang bilang, kan kalian berkali-kali menikah, berkali-kali menikah pun pasti ada ajalah ributnya, ungkap Kalina. Diberitakan sebelumnya, rumah tangga Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo sedang diterpa isu tak sedap. Beredar kabar adanya orang ketiga hingga isu perceraian. Namun akhirnya keduanya memutuskan untuk bertemu dan mengakhiri konflik di rumah tangga mereka.